Intro Pak, kata guru mengaji, Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah liat. Dia juga sudah dapat berbicara sejak dalam kandungan. Tapi, menurut Edi, hal itu tidak benar karena tidak ada dalam Injil. Mengapa Al-Quran dan Injil berbeda pandangan? Dalam beberapa hal, Injil dan Al-Quran benar ada perbedaan. Misalnya, Al-Quran menceritakan masa kecil Nabi Isa. Injil lebih banyak mencatat hal-hal setelah Nabi Isa dewasa. Al-Quran mengatakan Allah langsung mengangkat Nabi Isa ke surga. Sedangkan menurut Injil, Isa wafat di salib. Guru mengaji juga bilang, Al-Quran adalah kitab penyempurna. Mengapa begitu? Bisa jadi, karena Al-Quran diwahyukan sesudah Injil. Atau, karena lebih banyak memberi tuntunan hidup. Apakah karena perbedaan pandangan ini, maka Al-Quran disebut kitab penyempurna? Mungkin, tapi Bapak belum yakin sepenuhnya. Bini yakin Al-Quran adalah wahyu Allah. Umat Kristen juga yakin Injil adalah wahyu Allah. Bapak pernah mendengar bahwa muridnya menjadi saksinya. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Kita perlu mencari tahu, mengapa Al-Quran disebut kitab penyempurna. Iya, Rini mau tanya Mas Wahri dan mencari lewat internet juga. Kata guru mengaji Tono, Al-Quran adalah kitab penyempurna. Mas tahu mengapa disebut demikian? Karena isi Al-Quran menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Maksudnya, isi Al-Quran lebih lengkap. Benar, kitab-kitab tersebut juga hanya berlaku untuk bandi Israel. Banyak pandangan bahwa Injil sekarang ini tidak asli dan sudah mengalami perubahan. Perubahan? Seperti apa? Injil asli menyebut Nabi Isa adalah utusan Allah dan mengajarkan hanya untuk menyembah Allah. Injil sekarang menyebut Isa adalah Tuhan. Karenanya, Al-Quran mengatakan, Hai, ahli kitab, mengapa kamu mencapur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran? Apakah orang Kristen percaya pada Al-Quran? Iya, tapi hanya yang sesuai dengan isi Injil saja. Bila tidak sesuai, mereka menolaknya. Tapi, Al-Quran mengakui kitab Taurat, Zabur, dan Injil wahyu Allah, bukan? Iya, betul. Mengapa Al-Quran disebut menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Mengapa umat Kristen tidak mengakui Al-Quran? Mengapa Al-Qita bukan Al-Quran? Video ini sangat menarik. Sepertinya Bapak dan Mas Fahri perlu melihatnya. Pak, Rini mendapat informasi alasan umat Kristen menolak Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Alasannya apa saja? Terdapat cukup banyak nubuat-nubuat dalam Injil yang dapat diuji dan terbukti dikenapi. Sehingga menunjukkan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Dalam Al-Quran tidak ada nubuat kecuali yang berhubungan dengan hari penghakiman. Bagaimana dengan inti sehari Injil? Allah menggenapi janjinya dengan kedatangan Isa sebagai rahmat dari Allah. Selain itu, terdapat peninggalan sejarah naskah laut mati yang disimpan di Museum Yerusalem. Sejarawan non-Kristen juga mengakui bahwa penyalipan Isa benar adanya. Sejarawan non-Kristen, namanya siapa dan kapan? Josephus 37-100 Masehi dan Tasitus 56-117 Masehi. Umat Kristen yakin bahwa Allah memelihara setiap wahyunya. Dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi, mereka yakin Injil sudah sempurna, sehingga tidak membutuhkan kitab lain. Betul, bukankah Al-Quran juga mengakui Taurat, Zabur, dan Injil berisi wahyu Allah? Semua informasi yang Rini dapat menolong kita mengerti pandangan orang Kristen. Sebagai Muslim, kita perlu memperdalam pengetahuan akan Injil, terutama tentang penyalipan Isa Al-Masih. Terima kasih telah menonton!